Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarmu? Wahai anak-anak bapak sekalian Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan kuat Kemudian Allah beri kemudahan kepada kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini Nah kita ketemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Bukerti Apa yang akan kita pelajari hari ini Mari kita ikuti tayangan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 pada bab 1 Yaitu materi meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah pengertian hari akhir dan macam-macam hari kiamat Yang pertama yang harus kita pahami adalah Apa pengertian iman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah meyakini sepenuh hati bahwa alam semesta ini termasuk bumi dan isinya akan mengalami kehancuran Jadi pada hari itu bukan bumi saja yang akan mengalami kehancuran tetapi seluruh alam semesta juga mengalaminya Mari perhatikan ayat ini Artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kuburnya Pada hari kiamat itu sungguh luar biasa kejadiannya Bumi bergoncang begitu kuatnya Gunung-gunung berapi memuntahkan laharnya Air laut tumpah ke daratan dan menghancurkan seluruh bangunan yang ada Siapapun tidak peduli kepada apapun bahkan anggota keluarganya sendiri Semua ingin menyelamatkan diri Padahal tidak ada satupun yang akan selamat dari hari itu Semuanya akan binasa Anak-anak yang soleh-soleha Selanjutnya yang harus kita pahami adalah Macam-macam kiamat Pada dasarnya kiamat itu terbagi kepada dua Kiamat sugro atau kiamat kecil Dan kiamat kubro atau kiamat besar Kiamat kecil itu contohnya terjadinya kematian Musibah yang menimpa manusia Tanah longsor Banjir dan lain sebagainya Sedangkan kiamat kubro contohnya adalah Hancurnya seluruh alam semesta dan segala isi yang terkandung di dalamnya Kemudian ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil Di antaranya adalah Semakin meraja lelanya kejahatan Perjudian Perzinahan Dan orang tidak segan-segan lagi Menghabisi nyawa orang lain Semuanya dipertontonkan secara nyata Sedangkan yang menjadi tanda-tanda kiamat besar Di antaranya adalah Munculnya binatang yang bernama Dabbah Yaitu binatang ajaib Dan dapat berbicara dengan manusia Kemudian turunnya Imam Mahdi Kemudian munculnya Dajjal Turunnya Nabi Isa AS Kemudian datangnya bangsa Ya'jud dan Ma'jud Selanjutnya terbitnya matahari dari arah barat Kemudian lenyapnya Al-Quran dari Musab dan hati manusia Rusaknya Ka'bah di kota Mekah Kemudian muncul Dukhon Yaitu kabut selama 40 hari Kabut tersebut secara perlahan akan mematikan Seluruh orang-orang yang beriman Sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya Kemudian Bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya Pada saat itulah Seluruh alam semesta akan mengalami kiamat Nah anak-anak yang soleh-soleha Setelah kita mengetahui Betapa dasatnya hari kiamat itu Dan kita tahu bahwa hari kiamat itu akan datang Cepat atau lama tanpa kita sadari Maka mari kita persiapkan diri kita Untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan Nah jadi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik Dan menghentikan berbagai macam keburukan Setiap kebaikan yang kita lakukan Pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula Sama seperti seseorang Yang menanam mangga Pasti tumbuhnya mangga Seseorang yang menanam padi Pasti tumbuhnya padi Begitulah kebaikan yang dilakukan itu Pasti hasilnya juga akan baik Nah ini saja pada hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton